assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini dosa kawan berada di pasar burung pramuka teman-teman ya dan kita posisinya ada di parkiran mobil admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkakan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya hari ini dosa kawan coba nge-review harga burung dimana kios ini kebanyakan burung-burung anakan teman-temannya dan campur sama mudah hutan juga jadi kita sudah lagi sembari jalan aja dan untuk melakukan kios sampai kita risuh hari ini assalamualaikum mas walaikumsalam Om ini dengan kios ragu-rabadi mas ya ya betul ini lagi ngapain mas ini lagi ngolok anakan-anakan pelatuk bawang-pelatuk bawang untuk hari masnya ada beberapa aja nih ini ready tadi yang datang itu ada jalak rio-rio ada trusuk kebuk ada tilang emas ada pertutup terus ada burung anakan ya kepodang budang emas anak-anakan pelatuk bawang terus trusuk kebuk anak-anakan yang ada burung manyar ada trus sipo tigun ya teman kompleto masih banyak ya ya bisa kirim-kirim mas kirim-kirim kalau wilayah Jabodetabek bisa COD ya kan kalau untuk luar daerah bisa ditambahkan untuk langsung juga burung dikirim gitu ya Iya bener untuk pertama bisa bisa bertambah sama-sama cocoknya hitungannya oke aja siap langsung kita banteng mas harganya siap Oke mas sekarang kita mau dari yang pertama dulu mas ya dari burung dewasa dulu ya ya ini ada perkutama sih tertutup lokal lokal gede-gede ya super-super banget ya harganya kenapa nih harganya per ekornya udah kasih promo 10.000an lah cukup 10.000an ya ini udah dewasa-dewasa ya dewasa-dewasa banget gede-gede ini sama-sama jadi bener-bener lagi melimpah ruang hari ini ya ini juga Om mana nih yang ini ya ya oke ini kebanyakan emang gede-gede banget ya gede-gede kita bergeser sebelah mas ya ada burung apa nih tilang liar ya hilang-liar mulut-mulus gede-gede harganya berapa ratusan apa harganya berapa harga per ekornya Rp10.000an ini korek mulus-mulus banget ya gede-gede ini banyakan orang yang buat peta-petasan itu apa ini kering-kering banget ya ya benar banyak ada yang pada muyung ada ya kalau ke sebelah lagi mas ini ada burung apa terkukur terkukur harganya berapa lebih gede terkukur udah cukup dengan harga Rp25.000an aja Rp25.000an ini pun udah dewasa-dewasa ya dari situ juga besar-besar masa ini bener kita sekarang beratas burung perucuk ya susuk tubuh yang super big ya ini untuk harga-harga kenaknya Rp40.000an tapi kalau untuk grosir tentunya beda nanti langsung ke WhatsApp saja ya kalau lebih murah gitu ya ini juga yang di sebelah sini nah duduk ke super-super burung ya ini udah berapa rumah selain pisang Rp30.000an kita sekarang bukan bahwa masnya ada burung-burung apa nih tilang mas baru datang belum sempet mandiin Om jadi masih kucuk-kucuk banget ya bener tuh harganya berapa nih sebenarnya kalau di ini-ini untuk harganya penelitiannya udah kasih harga Rp35.000an ini karena baru datang ya jadi cuma mau masih kucuk-kucuk banget ya Oke mas sekarang kita berlatih stok burung parkit lokal mas ya ini untuk harga perpasang berapa nih berpasang nah 80 ini udah dewasa masih mudah-mudahan udah siapkan semuanya sudah siapkan semuanya mau bebas pilih warna ya ini di bagian bahagia Mas ada penampakan jalak Riorio ya ya harganya berapa nih Mas Jalak Riorio udah makan Purya udah ngepur udah pada ngepur Om ini kalau biar segera kasih buat dikit-dikit untuk harganya perekornya Rp75.000 Rp75.000 per ekor Iya dan stok lagi lumayan banyak ini masanya terus burung juga kelihatan cukup sehat-sehat ya sehat-sehat banget nggak ada yang muyung gitu ya kita sekarang kakak burung Jalak Kepo mas ya harganya berapa nih Jalak Kepo seger-seger sehat-sehat harganya Rp50.000 saja Rp50.000an cuman kalau ini yang emang mudah hutan ya ya mudah hutan kalau yang anak-an nanti juga ada ada lagi ya ini sambur-sambur Om sambur-sambur kok jenis kolibri ya ya ada kolibri korlap kolibri kelapa jantan betina kalau kolibri kelapa jantan harganya Rp20.000 yang kolibri kelapa jantan 20.000 yang udah emang jelas metalik gitu ya kalau yang betinanya kenaknya Rp15.000 betina Rp15.000 ini betina kayak ya kalau yang bener itu jantung pisang jantung pisang jantung pisang kenaknya Rp30.000 Rp30.000 ambil 250 keambil satuan 30 itu yang bergantung pisang terus ada sepah raja anak antrotol nih ya anak antrotol anak antrotol jantan luasnya jantan itu hitung Rp50.000 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 ya ini penampakan ya ya kini terangnya udah jelas ya jelas jantan Oke ada apalagi tuh untuk yang dibegian luar atas masnya ada penampakan murah apa nih itu more betina siapan ternak ya siapan ternak harganya berapa nih harganya kenaknya 121 juta 200 ya udah siapa burunya kelihatan cukup sajiter ya Iya bener ini ada berapa rekannya blok banget kenapa hari ini setelah ada berbicara ada enam ekor jadi masih lumayan banyak lah tidaknya gitu ya bener kalau kita sebelumnya ada penampakan gelatik belum belum ada dewasa judul ya harganya berapa nih sepasang ini sepasangnya 150 150 udah siap kenak gitu ya bener siap banget nih di sebelahnya ada penampakan burung apa lagi nih jalan pakistan ini salah satu jenis jelak yang agak jarang mau tanda mas ya ya bener harganya berapa nih ini harganya 500 gacoran ya 500 gacoran ini sepintas mirip jelak nias tapi bukan ya tapi bukan ini di matanya lebih merah ya warnanya terus ujung ekornya juga warna ke merah-merah iya tuh beda banget ya bener cukup jelak lias bukan ya udah gacoran ya jadi ini hanya satu ekor ya satu ekor karena mas kita kebegian dalam atas ini ada penawaran kepudang apa nih itu kepudang emas mudah hutan ini udah hutan harganya harganya cukup 200.000 saja ini yang dari Jawa terbaru Bantu yang Jawa yang dari Jawa ya Kodang emas jawa ini masih banyaknya full-nya ya jadi masih banyak pilihan mas ya untuk seri gunting ababunya ini matra juga ada ini berapa nih seri gunting ababu semateranya itu per ekornya kena yang enggak ada ekor kena 90 yang ada ekornya tenangnya seratus bisnis ya soalnya banyak om ya bahasa juga banyak udah pedang pulas gak semipur ngarawasannya udah lama-lama tuh sekarang kita kesok burung yang untuk di akhir hari cakep banget mas ya mantanan besar tapi jantan ya harganya itu harganya itu per ekornya senangnya Rp80.000 karena bondol ya karena bondol ini masih kategori bahan ya ya kalau ada ekornya biasanya seratus-seratus ini di sebelahnya gimana di pentet apa nih itu pentet Madura yang mudah hutan ya ini ekornya murus ya harganya berapa ini per ekornya itu Rp150.000 udah lepura atau belum deh semipur oh selesai berlumnya lingkar-lingkar terus dari segitu posil gitu ya ya gitu ya panjang ini juga nih ya ini sebelahnya ini isinya dalam molekul ya karena lebih suar kepalanya gitu ya iya bener nih sebenarnya saya menget lagi bentar tapi yang trotol hitam trotol hitam mulus juga ya mulus harganya berapa yang terjadi kalau trotol megah hutan ini seratus sejuta ini biasa kalau kayak gini banyak yang nyari mas ya bener ini udah mulai nyepur atau belum saya nyepur ya corak ini di sebelah mas ada kisah Ijo betina super big ya siapannya siapannya harganya berapa harga Rp300.000 jadi ini udah bisa buat ngecas mas ya ya bener ini burung-bawahnya burung betina kalau di juri-bawah betina harga Rp70.000 ini yang jantan udah masih lama jantannya semarin sudah langsung pakai solot langsung terjual jantannya biasa kalau ada saya jual Rp200.000 yang dari Jawa terdiri Sumatera ini Jawa punya jantan gede loh yang besar posternya ya bener ini sebenarnya ini jantan-jantan juga ini ini karena kalau jantan ada anisnya mas ya benar di matanya atas matanya harganya berapa nih mas untuk harganya per ekornya kenaknya Rp60.000 saja ini udah mulai nyepur atau belum saya nyepur Rp60.000 saja ya jantan-jantan ya nah ini burung ini kacar-kacar air tapi yang kecil hari ini jantan-jantan karena ada putihnya di atas taruh ya bener berapa mas itu kacar yang ini kenaknya 50.000 50.000 udah itu udah semipur ini agak salah di jenis burungnya agak langkah mas ya benar kita muka sekarang maksudnya sekarang mas kita ke burung masranya yang banyak dicari ya sendiri Jawa Oh dari Jawa jadi kalau dari Jawa ini paruhnya warna oranye ya bener harganya mas harganya per ekornya kenak Rp50.000 saja ini hanya dua ekor dua ekor kalau burung ini aku akar ya jarang-jarang ya kalau ke sebelah mas kita mau membahas yang si po dulu ya ya ini mudah hutan Ipo mudah hutan pilihan jantan-jantan harganya harganya cukup Rp30.000 saja mulus-musus itu samipur tapi burung rawatan ya nggak seger-segeri ya nggak ada yang menyong benar sekali itu satu ekor agak beda nih mas yang Bondoli Oh ini pare-pare pare-pare atau mau ganti ke lokal ya ya bener berapa nih 25.000 ini karena dicampur sebetulnya sama ya ya bener karena menurut banget kalau kepegang gamas kita penampakan ciblek gunung ciblek gunung ini mudah hutan-hutan yang kotak ini jantan-jantan sama kotak ini sama ini sama bawahnya ini jantan dari petaninya ngomongnya gitu harganya berapa nih yang jantan-jantan ini kenanya Rp40.000 saja ini salah satu jenis burung yang banyak dicari juga untuk cara yang mudah hutan sebenarnya kalau ini sebelah lagi itu betinanya sama sebelahnya itu betina Oh ini pun sama barangkali ada yang mau buat ya hari yang betinanya harganya Rp30.000 Oh lebih murah ya ya ini seri sebanyaknya Mas udah pode pada mulai ngeperat atau belum nih samipur udah rawatannya udah bagi buah betang burungnya kenapa cukup cukup oke terus udah nggak yang gerabek banget nggak ya udah rawatan kalau ke-9 lagi Mas ini ada burung cita wilis ya cita wilis ini ekornya mulus-mulus banget nih ya ya bener-bener harganya kena berapa nih kita wilis yang ada ekornya harganya Rp50.000 yang ada ekor nah yang bondol harganya kenaknya per ekornya Rp50.000 itu berlaku untuk jantan-jantan sama-sama sama aja yang penting pokoknya intinya ada ekor sama enggak oke 55 ada ekor 50 yang bondol ini bawahnya bondol mana oh yang bondol di satu jadi satu gitu ya biar sehat-sehat ya udah pada mulai ngepur semuanya nggak ada yang muyung ya itu sebelahnya juga semula masih ada lagi ini kalau aku sebelah lagi Mas ada penampakan pamboyan harganya pamboyan harganya cukup dengan Rp20.000 saja ini udah berang-berang belum udah udah mulai semipur ya udah mau udah aneh ini penampakan mureh Papua mas berapa gua ekornya lagi dokor ya harganya harganya itu kenanya Rp75.000 kalau yang ada tulunya mulus kena 100 ada yang dipisah-pisah mulus banget ini udah ngumpur total udah purtotal udah kondisi aman ya bener ini penampakan burung apa nih Mas suyung batu dan ini saya perhatikan dari tadi udah mulai bunyi mas ya dunia bunyi terus itu harganya berapa nih itu harganya perekornya kenanya 100.000 saja udah 100.000 udah purtotal dan ini jantan kan ya ya jantan ini ada penari apa nih Mas ini kenari AS ya AS udah gocor ya gocor 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 semua harganya berapa nih Mas kayak gini ini AS kenanya yang warna ini jantan ini jantan ya kenanya 3330 30.000 ya semuanya udah gacor ya baca-gacor semua warna warna-warna ini juga ada Merlock gacoran gacoran dihitung harganya kena enam setengah saja 250.000 ya udah gacor gacor-gacor semua ini warna Star Blue AF berapa nih kalau yang AS gini Star Blue kenanya perekornya 400 400 kalau merlock itu merah lokal itu ukurannya ukuran loper ya enggak kamu gede akan gedean yang AS ini ya kan ini lagi 200 jenisnya apalagi yaitu haf-an ya yang udah gacor-gacor juga gacor semangat ya bener sekarang Mas kita berhari sekurang apalagi nih ngore mudah hutan non gembung bondol ekornya lagi dokor harganya berapa nih harganya itu pada kanya satu 7,5 saja 750 perekor sudah ngukur dapur udah ngukur sebenarnya masih ada burung apalagi dokterowo dokterowo yang besar ya ya harganya mas berapa dokterowo ini yang besar harganya seratus lima puluh ribuan 150 udah ngukur dapur Om sebenarnya ini juga ini sama-sama ini kalau di bagian bawah Mas ada kayak siap rangka-siap ranting harganya itu siap ranting kena 25 jantan itu jantan muda ya jantan muda itu bakal itemnya di atasnya itu main kondisi ini sangat mulus ya mulus banget nih kalau sebelah Mas kerja apa ya itu kerja lumut ya kerja bukan kerja apa atas yang kelabu ada terus yang ini kan kalau yang kelabu itu kan dari sematra oke kalau yang punggungnya dia agak hijau tapi itu penja atas warnanya kan penja atas itu per ekornya 20 ribuan itu yang dari jawa ya kalau yang agak-agak hijau dari jawa kalau yang enggak yang kelabu yang dari sematra oke ini mas ada burung masran ya ya rambatan Doraemon berapa ini rambatan Doraemon itu kenanya per ekor dihitung udah 90 ribu aja bondol 90 ribu para bondol gitu ya ya tapi rajin jamin rajin udah ngapur kebun nih samipur ini mas kalau kebun lagi ada si black semi ya black semi masih bahan bahan harganya udah ini ngabisin kasih 25an 25 ribuan kondisi juga emang bondol ya bondol memang tapi ini jantan-jantan ini di atas mas yang dari tadi udah bunyi terus ya ini ada ciblik apa sih itu tidak kristal kristal udah gacoran udah gacoran ya harganya kenapa-gacoran ya itu harganya kenal 12 saat kita 200 ini hanya bursa atau full set ya itu full set nggak apa-apa full set saya dapatnya dari sanggah-sanggah rujutnya dari tanahnya dari tadi ini udah enggak banget kalau di bagian tempat lagi mas ini penampakan itu penyakit kembang yang jantan troto jantan kembang jantan dihitung harganya pada ekornya karena 40 40 ribu jantan dalam betina itu yang mana Oh ini betina ya jadi warnanya beda banget ya ya ini betina berapa nih betinanya karena 20 kalau sepasang 20 ini udah berangur mas atau belum senpur 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 berikut mas ini ada berung-betina lagi nih kutilang ini gak coran yang jodoh ya udah pasang berapa nih mas perpaksanaan di top ini ini harganya kenaknya terpasangnya kenak 2,5 perpasang 250 iya kenak total ya iya tapi pada bunyi juga sebelahnya ya ini tapasan kemiri mana ini berapa nih? tapasan kemiri harganya? tapasan kemiri harganya kena 35 35 ribu ini udah ngopur atau belum beli? semipur kalau bergeser ke sebelah lagi mas ini ada penampakan burung apa nih? takoreng dewasa ya harganya? takoreng dewasa harganya kena 50 ribu 50 ribu udah ngopur atau belum beli? semipur kalau kemudian atas ini ada penampakan kopi kalung mas? kopi kalung berapa nih harganya? kopi-kopi kalung harganya itu kenaknya 50 ribu 50 ribu udah senipur dapat garakin jeninya udah lumayan anong juga ya? iya bener ini bisa lagi mas ada penampakan jenggot mini berapa nih? jenggot mini 25 ribu 25 ribu udah pada makan udah Tight gitu go mas kita berakhir bagian atas nih.. iya ada apa nih? cabe-cabe-cabe-cabe-car dia cabe-cabe-cabe-an dihitung traworkingnya dia给 15hh tan aja 151000ankalau begini omdatnya banyak ya? iya bener kalau bergeser ke sebelah mas ini ada penerb лож酒 aum perliких pola yang hitam itu yang jentan yang biriknya itu yang betina harganya berbeda yang jantannya teki jantan itu yang jantan harganya 50ribuan udah hitam-hitam ya kalau yang betinanya 25 kalau sepasangnya 75 ini udah berapa ngepur udah pada ngepur kalau itu ini dibuatnya ada penemakan ayam apa itu ayam hutan hijau yang jantan sebenarnya betina yang jantan ini yang jantan harganya 600-500 yang betina harganya saya kasih 500 sepasang kalau sepasang itunya tapi udah pada saat udah pada ngukur ya beras jantannya betinanya ukurannya jauh gede burung ayamnya gemuk banget ini yang dakun ori garut ya 100% jantan bunyinya udah mulai ngalas enak banget ini harganya per ekornya dua setengahan kan ada sos dua ekor ya ya karena salah asli ori garut itu banyakan kalau teman garut-garut banyak kadangkan orang burung dari kintamani bilang nanti pasitan besok telah pasitan dibilangnya nanti ini yang paling kecil bilangnya garut kalau asli ori garut yang paling kecil seperti ini berikut masnya ada burung apa nih mas ini pelatuh bawang gacoran emang jenak-jenak banget itu tadi dari anak-anak dari mudah-mudahan ini dari anakan dari anakan gacor lagi jangan gacor itu gacor ya harganya berapa mas per ekornya ini satu juta satu juta itu emang udah gacor enggak gacor banget ini udah bisa buat maskeran gitu ya minat makan pertotal deh maka mas dari burung mudah-mudahan sekarang kita burung anakan ya yang pertama ada penambahan burung apa itu latuk bawang anak-anak ini yang jantan palangnya merah Oke kalau ini yang betina palangnya putih ya ini mungkin satu sarang ya benar harganya berapa nih mas yang jantan berapa berarti ada yang jantan harganya kena 900 jantannya 600 kalau sepasang satu setengah ini cuma satu pasal apa kembali cuma satu pasang stok lain karena musimnya baru mulai sedikit-sedikit kalau sampit untuk yang berasal sampai kemungkinan paling lama semingguan aja akan datang akan datang sampai tanah ini mau dibuka burung apalagi mah ini kepudang anak-anak Om kebudang anak-anak yang dari mana nih yang jawab punya dari jawab punya harganya berapa nih kalau ini perekornya kenaknya 500 saja perekornya jauh ya oke sepasangnya satu juta ini cuma satu pasang atau stoknya ada satu pasang sama satu jantan Oke ini baru apa lagi mas ini parkir Australia Australia tapi ini website Oke ini ini untuk yang whiteface mas anakan ya masih baby berapa nih bagus-bagus burungnya udah gedean ya kalau mau ngerawat tinggal ngerusinnya ini untuk harga untuk harga perpasangnya tanah satu setengah perpasang satu setengah kalau satuan tujuh setengah oke dan ini pun hanya dua ekor ya ya bener kalau yang kompen kan banyak ya benar yang whiteface agak jarang mas ya ya bener respon juga bagus-bagus-bagus sekarang Mas kita kestok burung apa nih ini bete Jawa anak-anam bete Jawa anak-anam ini masih anak-anam ya jadi jindak mas ya bener harganya kenapa ini ini harganya satu juta jantan ya satu juta ini cuma satu ekor ya cuma satu ekor ini salah satu jilis burung agak jarang juga mas ya bener masih baby gitu Mas itu ya oke Mas kalau kita berarti masih masih sama ketemu anak-anam ya ini kager anak-anam ini kager anak-anam jantan-data hitam berarti ini sudah betul lah harganya ini harganya per ekornya semangnya 500 saja jantan-jantan ini masih di suap ya masih suapin baru belajar masuk kalau kasih keroto mulai masuk dekit-dikit mamak-mamak lebih ini di sebelahnya ada penampakan Sipo Sipo anak-anakan berapa ini masih Sipo anak-anak rekornya kenanya 90.000 ini sudah berubah oke tapi kayak gila sudah mulai keliatan jantan-jantan belum ya udah keliatan jantan-jantan ini masih di suap ya ini masih di suapin masuk suapin udah bisa ngasih kore panjangin baru belajar mato sama aja ini juga sama ini kesebelah mas ada penampakan burung apa ini kaso-kaso kaso-kaso anakan harganya harganya per ekornya ini kenanya 150 sang dua setengah ini udah mulai mandiri mau jantan-jantan yang mendapatkan kiri bahan-jantan yang sudah mandiri udah mandiri ya harganya berapa yang dapur total harganya sama aja perasaan 500 sepertinya kemarin tadi yang dari Cawa ya dari Cawa pesan mas berikutnya penemakan burung apa deh musik Bun sudah gunung anak-anaknya sudah mandiri sudah udah mau mandiri hasilnya silah juga ada itu yang harganya harganya senaknya 90 kalau yang waktunya yang tidak Tawa senaknya 60 sudah pada mandiri ya ini di atasnya penampakan apa nih mas ini terucuk anak-anak yang baru belajar mandiri Oke ini harganya per ekornya yang udah baru belajar mandiri per ekornya Rp80.000 kalau yang udah mandiri udah kemudian seperti ini ini harganya per ekornya kena sehat karena dia udah mandirinya udah lancar gitu besok masih banyak ya Iya nih kalau ke sebelah ini silang mandiri anak-anak mandiri anak-anak mandi untuk harga per ekornya Rp150.000 Rp150.000 ini sepasang ya per pasangnya ini tiga ratu sekarang kita kesok burung jalak bom ya ini mas jalakan ya anak-anak sudah mulai belajar mandiri ya Oke ini per ekornya senengnya dua setengah ini mata putih mata putih asli Om kayak begini Om kalau asli Jawa itu matanya putihnya 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 putih kalau yang semata Rada bener anak-anak agak putih tapi kalau begitu tuh asli minum burungnya juga gedean yang dari Jawa koknya banyak ya tuh tuh siap makan sendiri di mau disuapin mau obat jenak-jenakan oke ini juga sekarang mas kita sok burung apa lagi nih itu ledekan gunung yang hari Jawa betina harganya harganya per ekornya Rp500.000 udah mandiri atau oke teman-teman itu tadi untuk nge-review harga burung di kiosk Raja Lirjabadi yang berada di Pasar Burung Pramukal lantai dasar sekitian-sekit nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor raja pokoknya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh